Pemirsa Pemerintah Kota Jambi menggelar kegiatan asistensi dan supervisi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Hal ini guna bertujuan untuk mengsinkronisasikan urusan pemerintahan Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi menggelar kegiatan asistensi dan supervisi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Yang dihadirkan langsung Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri dan Penjabat Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi. Rabu 20 Maret 2024 di Aula Bapetda Kota Jambi. Seri Purwaningsi mengatakan tujuan kegiatan ini untuk mengsinkronisasikan urusan pemerintahan yang dimana diketahui di bulan ini adalah pemerintah Kota Jambi untuk menyelesaikan rancangan kerja pemerintah daerah Kota Jambi RKPD 2025. Dengan diikuti rencah perangkat daerah, RKPD 2025 nanti akan menjadi acuan untuk kepala daerah yang baru nanti. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Kota Jambi ini benar-benar selaras dan sinkron sesuai kebijakan nasional. Tujuan dari pertemuan kita hari ini adalah untuk melakukan sinkronisasi urusan pemerintahan. Sama-sama kita ketahui bahwa bulan ini adalah bulan-bulan kita menyelesaikan rancangan kerja pemerintah daerah, rencana kerja pemerintah daerah RKPD 2025. Dan juga diikuti dengan rencah perangkat daerahnya, rencana kerjanya masing-masing RKPD 2025 itu nanti akan menjadi acuan bagi kepala daerah yang baru nanti, wali kota yang baru nanti. Oleh karena itu, supaya arah kebijakan pemerintah Kota Jambi ini benar-benar selaras, sinkron dengan arah kebijakan nasional, maka lima hal tadi, ya, delapan urusan terkait dengan sinkronisasi urusan pemerintahan daerah empat nanti akan dipandung langsung Pak PLH Direktor beserta tim yang memberikan asistensi dan supervisi terkait masalah delapan urusan tadi. Sementara itu, hasil kegiatan tersebut akan dijadikan masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan pusat dan pemerintah Kota Jambi ke depannya.